Saudara-saudara, pada hari ini kita telah melakukan, menghimpun data dan melakukan kajian terhadap data. Ada 13.333 spesimen yang kita bereksa. Kita akan terus untuk meningkatkan upaya kita melaksanakan pemeriksaan, testing, selebih masif lagi. Sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang jauh lebih optimal. Kita mengupayakan target 20 ribu sehari harus kita kejar. Karena sarana untuk melaksanakan ini berupa laporatrum dan sebagainya cukup. Dan sudah tersebar di banyak tempat. Kami sudah mengaktifkan 66 mesin tes cepat molekuler yang berada di semua kabupaten, kota, di tanah air kita. Ini menjadi salah satu tulang punggung kita, sehingga kemudian jarak antara rumah sakit yang membutuhkan pemeriksaan dengan laboratorium yang mampu memeriksa bisa semakin kita berpendek. Oleh karena itu, maka target kita untuk mengejar terus sampai dengan 20 ribu, ini akan selalu kita upayakan dengan sungguh-sungguh. Dan kami semakin memperbaiki sistem pelaporan yang dilakukan oleh seluruh laboratorium yang menyelenggarakan pemeriksaan. Sampai dengan hari ini kita sudah memeriksa 380.973 spesimen. Dari pemeriksaan ini memang kita masih mendapatkan kasus baru yang konfirmasi COVID-19 positif sebanyak 703 orang, sehingga totalnya bisa menjadi, sekarang menjadi 29.521 orang. Namun kalau kemudian kita rinci lebih detail sampai dengan tingkat provinsi, maka memang angka tertinggi yang kita dapatkan adalah di Jawa Timur yang meningkat 141 orang, kemudian DKI 76 orang, Kalimantan Selatan 71 orang, Jawa Tengah 58 orang, Sulawesi Selatan 54 orang. Namun kita juga melihat ada 19 provinsi yang angka kenaikannya di bawah 10. Di antaranya ada 3 provinsi yang hanya melaporkan kenaikan 2 kasus baru, ada 4 provinsi yang melaporkan masing-masing hanya 1 kasus baru, dan 6 provinsi yang tidak ada kasus baru. Ini sesuatu yang mengembirakan karena ini adalah menggambarkan tentang kondisi masyarakatnya yang sudah mulai bisa menerapkan kriteria aman dari COVID-19 dengan melaksanakan protokol kesehatan dengan cara yang baik. Kasus sembuh 551 orang, sehingga totalnya menjadi 9.443. Kalau kita lihat memang Jawa Timur hari ini melaporkan 141 positif, tetapi juga melaporkan 118 sembuh. DKI Jakarta melaporkan 76 positif, tetapi juga melaporkan 144 orang sembuh. Banten melaporkan ada 24 kasus baru, namun yang sembuh ada 45. Sumatera Barat 13 kasus baru, 21 orang sembuh. Jawa Barat 12 orang kasus baru, 45 orang sembuh. Kalimantan Barat ada 3 kasus baru, 15 orang sembuh. Kemudian kita lihat Papua Barat, hari ini melaporkan 2 orang kasus baru, namun ada 17 kasus yang sembuh pada hari ini. Ini yang harus kita syukuri bahwa sekarang semakin cenderung banyak yang menjadi sembuh. Kemudian, saudara-saudara, kasus meninggal naik 49 orang, sehingga totalnya menjadi 1.770. Sudah 420 kabupaten kota yang sekarang terdampak di 34 provinsi. Kita masih melakukan pemantauan dari tracing yang kita lakukan di semua kasus positif baru yang kita dapatkan. Kita lakukan tracing dan kita melakukan pemantauan terhadap 49.320 orang. Pasien dalam pengawasan yang kita laksanakan sekarang ini, yang kita awasi betul adalah 13.592 orang. Saudara-saudara, kita melihat data ini memberikan suatu gambaran yang kemudian cukup mengembirakan bahwa sebagian besar masyarakat kita sudah betul-betul menyadari dan melaksanakan pentingnya upaya pencegahan. Pentingnya aman dari COVID. Kita sudah melihat tentang disiplin masyarakat untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun, dengan air yang mengalir. Kita sudah mulai melihat banyak sekali masyarakat, bahkan kita mulai melihat adanya masyarakat yang menegur orang lain apabila tidak menggunakan masker di luar rumah. Ini adalah upaya yang dibangun oleh komunitas untuk bersama-sama menyadari bahwa semua orang harus mampu menciptakan rasa aman, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk lingkungannya. Dan kita juga melihat bahwa dengan aktivitas masyarakat yang sekarang ini mulai terlihat, namun kasusnya tidak meningkat, ini artinya sudah mematuhi juga disiplin untuk menjaga jarak. Memang dalam kondisi-kondisi tertentu, kadang-kadang tidak mungkin untuk melaksanakan jaga jarak, paling tidak satu meter. Namun mereka melindungi dengan menggunakan masker, melindungi dengan kemudian mencuci tangan setelah berada di tempat yang berdesak-desakan, dan berusaha untuk tidak menjadi sakit. Ini yang menjadi penting. Kami menyadari betul bahwa ini adalah kesadaran yang bangun, dibangun oleh masyarakat, karena selalu mengikuti informasi-informasi yang benar, baik terkait informasi yang bertujuan untuk mengedukasi, memberikan penjelasan tentang COVID-19, ataupun informasi-informasi tentang bagaimana harus bersikap, bagaimana harus berbuat, bagaimanapun harus bertindak, agar aman. Terima kasih telah menonton!